Puluhan lilin dinyalakan para pelaku usaha yang terdiri dari pemilik toko dan pedagang kaki lima di kawasan Malioboro pada minggu malam. Penyalaan lilin dimaksudkan sebagai simbolisasi harapan para pelaku usaha di Malioboro agar pandemi COVID-19 segera berlalu. Selain itu, para pelaku usaha Malioboro juga berharap kondisi ekonomi dan pariwisata Yogyakarta dapat segera pulih seperti semula. Para pelaku usaha berharap PPKM tidak diperpanjang mengingat saat ini kondisi ekonomi pelaku usaha di Malioboro sangat memprihatinkan. Terus diperpanjangnya PPKM berakibat pada lumpuhnya perekonomian Malioboro. Aksi digelar tak jauh dari kantor gubernur DIY di kompleks Kepatihan Kawasan Malioboro, Yogyakarta. Harapan kami dengan berdoa bersama ini, di mana semua teman-teman yang dari lintas agama dan lintas jenis memanjatkan kepada Tuhan akan dikabulkan. Para pemimpin kami diberi kesehatan, sehingga ketika dibuat kebijakan pun, kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih.